Welcome back to jamtangan.com YouTube channel, markasnya watch entusias cerdas. Di depan MinWatch sudah ada Seiko Indonesia eksklusif ketiga limited edition, yang baru rilis pada 4 Desember 2024 lalu. Ya, ini adalah model ketiga yang dirilis Seiko khusus untuk regional Indonesia. Jamtangan ini melanjutkan kesuksesan dua model Seiko Indonesia sebelumnya. Apakah lebih keren dari dua pendahulunya? Jadi, Seiko pertama kali merilis model Indonesia eksklusif pada 2022 lalu, yaitu Prospex SRPJ-52K1 atau Seiko Turtle, limited edition cuma 500 piece, terinspirasi kekayaan budaya dan semangat bangsa Indonesia. Tahun berikutnya, Seiko Indonesia merilis Prospex SRPK-55K1 atau Seiko Monster, juga terbatas 500 piece, terinspirasi satwa endemik komodo. Kira-kira edisi ketiga terinspirasi apa ya? Dari boxnya aja sih, udah kelihatan. Kalau dua model sebelumnya, limited cuma 500 piece, yang ini lebih banyak guys. Limited 1000 piece, cuma ada di Indonesia. Dua kali lipat lebih banyak sih, tapi belum tentu semua kebagian. Oke, nah, Seiko Indonesia kembali mengusung tema konservasi fauna langka seperti tahun lalu. Tapi kali ini, tema yang diambil adalah Harimau Sumatra, satwa endemik Indonesia yang masuk kategori critically endangered atau terancam kritis di IUCN Red List. Makanya, di model ketiga ini, Seiko Indonesia menggandeng Tumbling Wildlife Nature Conservation atau TWNC. TWNC adalah area konservasi yang dikelola secara kolaborasi oleh Artha Graha Peduli bersama Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam Bengkulu. TWNC berupaya melindungi habitat alami Harimau Sumatra sejak 1996. Sebagian penjualan SRPL 45K1 ini didonasikan untuk usaha pelestarian Harimau Sumatra yang diplopori TWNC. Seiko Indonesia kali ini menggunakan Seiko 5 Sports SKX Style atau yang dijuluki Fans Seiko sebagai 5KX. Desainnya mengadopsi siluet Case Diver SKX L07 yang legendaris. Speknya pun mirip seperti 5KX lain. Seiko SRPL 45K1 ini memiliki diameter 42,5 mm, ketebalan 13,4 mm, lug-to-lug 46 mm, dan lug-width 22 mm, menggunakan material Case dan Bracelet Stainless Steel. Sementara kaca memakai Harlex Crystal Glass yang tentunya lebih keras dari mineral kristal. Jam tangan ini sudah tahan air 100 meter sehingga cocok dipakai harian dan aman terkena hujan. Tidak hanya itu, jam tangan ini dibekali dengan in-house automatic movement kaliber 4R36 yang memiliki power reserve hingga 41 jam. Sekarang perhatikan baik-baik detail tampilannya. Desain Case SKX dikombinasikan dial unik, di mana warna dan motifnya menyerupai kulit Harimau Sumatra. Warna oranya gradasi dengan motif loreng-loreng kecoklatan. Ciri khas Harimau Sumatra diadopsi dengan sempurna pada dial jam ini. Menariknya, motif harimau di dial bisa berubah-ubah warna tergantung arah datangnya cahaya. Cakep banget! Dial gahar dipadukan aluminium insert bezel warna hitam, jadi makin stand out, bezel bisa diputar satu arah alias unidireksional rotating bezel. Dan yang gak kalah keren, Daywheel di posisi pukul 3 menggunakan 2 bahasa, Inggris dan Jepang. Versi Jepang pake karakter kanji. Kesan eksklusifnya dapet banget. Seperti 5KX lain, SRPL 45K1 dibekali 3-link stainless steel bracelet dengan dominasi brushed finish. Tentunya seluruh hands dan marker sudah dilapisi Lumi Bright, tapi bezel pip gak diberi loom. Cashbacknya transparan dengan mekanisme screw down. Tentu nomor limited edition juga digrafir tipis di cashback. Dan jangan lupa, Seiko 5 Sports SRPL 45K1 ini punya packaging yang keren banget. Layer terluar boxnya menyerupai kulit harimau Sumatra. Dan kalau box hitam ini dibuka, dibalik tutupnya ada logo Seiko 5 Sports Limited Edition dan ilustrasi harimau Sumatra. Keren ya! Di dalam box juga ada pesan dari TWNC tentang konservasi harimau Sumatra. Di sisi bawah box terdapat label FSC Mix atau Forest Stewardship Council, yakni organisasi internasional yang mempromosikan pengelolaan hutan secara bertanggung jawab. Label ini menandakan box SRPL 45K1 dibuat dari material yang bisa dipertanggung jawabkan secara lingkungan dan sosial. Makin respect deh sama Seiko! Nah gimana menurutmu? Lebih cakep mana dibandingkan Seiko Indonesia Merah Putih dan Komodo? Dari segi harga sih, model ketiga ini yang paling terjangkau. Di jamtangan.com dibanderol 5,3 juta rupiah. Lumayan selisihnya dibandingkan dua model sebelumnya. Jadi, buat yang ngerasa Seiko Indonesia sebelumnya pricey, bisa mengusahakan SRPL 45K1 ini. Kapan lagi dapet 5KX dial Harimau Sumatra gini? Dan jumlahnya limited cuma seribu piece guys, eksklusif cuma ada di Indonesia. Biar kebagian gas klik link check out di caption. Sekian dari MinWatch, like video ini dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan review jam terpanas. See you on the next video! Sub indo by broth3rmax